Berikutnya saudara politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera menyebut bahwa wacana pertemuan antara Megawati Soekaraputri dan Prabowo Subianto tidak perlu perantara. Pernyataan ini disampaikan Hugo menanggapi pernyataan Sejen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebut bahwa Jokowi mendorong dan mengingatkan agar pertemuan Mega Prabowo dapat terwujud. Yang menyebut Megawati dan Prabowo merupakan dua politisi senior dan tidak memiliki masalah secara pribadi. BDP yakin dua pemimpin parpol besar di Indonesia itu tahu kapan waktu dan momen yang tepat untuk bertemu tanpa harus ada perantara. Dan keduanya juga tidak mempunyai masalah di dalam hubungan secara pribadi. Karena itu pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ya tidak perlu ada perantara. Bahkan saya berpikir bahwa beliau berdua akan bisa menentukan kapan wakti yang tepat dan momentum apa untuk bisa bertemu dan berdialog tanpa harus ada yang memperantarai. Sebelumnya Saudara Sejen Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah tudingan jika Presiden Jokowi menjadi penghalang pertemuan Prabowo Mega. Muzani mengungkap justru Jokowi yang mendorong dan mengingatkan agar pertemuan Mega Prabowo terlaksana. Karena keduanya adalah sahabat dan dawan lama, keduanya juga sama-sama mengaku tidak punya masalah. Hubungan mereka mengatakan tidak punya masalah dengan Pak Prabowo, bahkan baik-baik saja hubungannya dengan Pak Prabowo. Soal pertemuan ini soal waktu, soal momentum. Dan saya kira tunggulah karena keduanya, kedua pemimpin itu mengerti kapan harus bertemu. Ada yang bilang kalau Pak Jokowi jadi penghalang antara pertemuan Prabowo, betul nggak Pak? Nggak, Pak Jokowi justru yang mendorong dan mengingatkan.